Pertugas Satuan Polisi Pamung Praja Pemerintah Kota Bandar Lampung, Senin pagi mengeksekusi tiga bangunan ruko di kawasan Pusat Perdagangan Pasar Tegah Bandar Lampung. Eksekusi untuk pengosongan ruko ini terkait masa kontrak dari pihak penyewa sudah habis. Pada eksekusi ini, petugas Pol PP membuka paksa rolling door karena terkunci, sementara penyewa ruko tidak ada di tempat. Setelah berhasil dibuka, ternyata ruko sudah hampir kosong dari perabotan dan barang dagangan. Rencananya ruko milik Pemkot Bandar Lampung ini akan dialihkan untuk kemajuan usaha kecil menegah atau UKM. Jadi terkait dengan yang sudah kita lakukan sekarang, kita sudah memberikan tangan waktu yang terlalu panjang. Sebenarnya kalau berbicara, keinginan kita masih kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan. Tetapi yang bersangkutan ada kewajiban terhadap pemerintah kota-kota Lampung untuk menyelesaikan pembayaran perpanjangan untuk ditujukan asli HGB kembali terhadap yang bersangkutan. Jadi dengan estimasi per 1 ruko, kalau ini sekarang yang kita lihat sekarang ini berarti 3 flok ya, itu estimasinya sekisaran per tahun hanya sekitar di angka 26 juta. Dari informasi pihak Pemkot Bandar Lampung, masa sewa 3 unit ruko yang dieksekusi ini sudah habis sejak akhir tahun 2019 lalu. Dari hasil teguran dan tawaran perpanjangan, pihak penyewa sebelumnya enggan melanjutkan waktu sewa ruko tersebut. Sayangnya, meski telah mengatakan tidak melanjutkan, pihak penyewa enggan angkat kaki hingga terpaksa dilakukan eksekusi pengosongan. Jeffrey Arifin melaporkan